Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang cara untuk membuat footnote di setiap bab itu dimulai dari angka 1 jadi di setiap awal bab itu di bab 1 mulainya itu selalu dari 1 footnotenya di bab 2 juga mulai lagi dari 1 jadi bab 2 nya itu gak meneruskan dari bab 1 footnotenya terus bab 3 nya juga dimulai lagi dari 1 bab 4 nya juga langsung aja, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu buat teman-teman mungkin ada yang belum tau cara untuk membuat footnote caranya kita ke reference, jadi pertama kan pasti bentuknya home dulu kan ya, terus kita ke reference insert footnote, nah kayak gini terus biasanya biar lebih cantik itu dia agak menjorok ke dalam jadi kita geser, terus disini penulisannya secara umum untuk buku itu nama koma judul bukunya di cetak miring nama penulisnya ya nama penulis, koma judul buku di cetak miring terus koma lagi cetak miring oke koma buka kurung tempat terbit jadi tempat terbitnya itu dimana itu ada di keterangan di buku ya terus abis tempat terbit titik 2 penerbit koma tahun tutup kurung koma halamannya nah penulisan halaman ini bisa ditulis H titik atau HLM jadi terserah yang penting konsisten gitu oke nah oke langsung aja ini kan bab 1 jadi dimulai dari angka 1 nih terus kita ke bab 2 bab 2 eh dimulainya dari 2-1 harusnya dimulai dari 1 lagi kan baiknya terus yang bab 3 dimulainya dari berapa itu 86 di bab 4 dimulainya dari 115 nah berarti ini kan harus ada yang diperbaiki caranya itu ke reference terus klik icon yang paling kanan bawah terus di numberingnya itu diganti jadi restart each section terus diganti will document apply-nya terus di apply deh terus berubah tereng nah itu dia jadi nomor 1 jadi nanti kita cek nih di bab bab pertama kan kalau bab 1 emang dimulai dari 1 bab 2 ya bab 2 tadi di bab 2 itu dimulainya dari 2-1 nah ini bab 1 dari 1 bab 2 di bab 2 tadinya 2-1 sekarang dari 1 lagi nah gitu terus di bab 3 juga dimulai dari 1 itu dia terus di bab 4 juga sama tadi dimulai dari 1 lagi nah itu dimulai dari 1 jadi semuanya dimulai dari 1 untuk setiap awal bab seperti itu caranya mudah sekali oh iya ada syaratnya nah syaratnya itu kalau mau bikin supaya dia setiap bab itu bisa dimulai dari 1 harus jadi beda section caranya nih dia harus awal bab itu harus dipisahkan bukan dengan patch brick ataupun enter kalau pakai patch brick dia lanjutan dari bab sebelumnya apalagi kalau pakai enter dia masih ngelanjutin bab sebelumnya karena dia gak beda section dia masih dalam satu section cara ngebedain sectionnya adalah kalau mau bikin bab baru di klik pada awal babnya oke kita berikan dulu ini taruh di awal bab ya page layout bricks next page nah ini section bricks kan ya tadi tulisannya karena dia mau membedakan sectionnya jadi bab 1 itu ada di section pertama bab 2 section kedua jadi dia beda section dengan dia beda section maka waktu dibikin footnotenya dimulai dari 1 kan tadi dipisahkan setiap section jadi bisa gitu seperti itu caranya mudah sekali kan teman-teman oke baiklah sekian video mengenai cara untuk membuat footnote dimulai dari nomor 1 pada setiap bab semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati